Intro Oke so, jadi di video kali ini Gue bakal ngebahas tentang Apa aja sih yang baru di update-an Free Fire hari ini Dan meta apa aja sih yang bakal datang di update-an Free Fire kali ini Tapi sebelahnya ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Labmugi Mini Jadi di update-an kali ini Free Fire kan gak maintenance kan Jadi kalau misalkan kalian tuh gak update Kalian tuh bahkan masuk ke server yang terbatas Yang gak ada mode ranknya, gak ada sistem ininya Jadi tanpa maintenance yang biasanya kita tuh nunggunya sampai jam 3 Kalau dulunya sih sampai sekitar jam 7 Sekarang itu udah langsung bisa main ya Tapi kalau misalkan kalian tuh gak update Kalian tuh bahkan masuk ke server yang terbatas Jadi gak ada mode ranknya Jadi langsung aja kita bahkan bahas Apa aja sih yang baru di update-an kali ini Dan meta apa aja sih yang bahkan ada di update-an Free Fire hari ini Yang pertama, map Kalari kembali ke mode BR rank Setelah sekian lama Gue itu kayak mikir ya Map Kalari itu sayang banget loh cuy Dia mapnya tuh kayak punya vibes tersendiri lah Kalau misalkan kita tuh mainnya di map Bermuda Alpin, terus kayak Next Terra, terus kayak Purgatory Ya mungkin hampir sama-samaan lah Tapi kalau kita tuh main di map Kalahari Itu tuh kayak ada yang baru gitu Sistemnya kayak map Gurun, terus kayak apa namanya Kayak rumah-rumahnya beda-beda semua Jadi menurut gue map Kalari ini tuh bahkan enak banget buat dimainin Gue sih agak-agak sebel ya Soalnya di update-an kali ini FFMark itu tetep gak bisa hapus map Next Terra Gue pengennya kalau misalkan bisa main, gue pilihnya antara map Kalahari ataupun Bermuda Tanpa map Next Terra Cuma di FFMark sampe sekarang itu gak bisa diapus sih Tapi kalau misalkan kita tuh mainnya di FF biasa Itu mapnya bisa diapus Tapi kalau di FFMark itu map Next Terra gak bisa diapus Dengan adanya map Kalahari Kayaknya map semuanya itu udah bisa dimoderin semuanya ya Dulu kan kadang Alpin dilangin Kalahari gak bisa hampir 2 tahunan Sekarang semua map yang ada di Free Fire itu udah bisa dimainin di mode BR rank kalian Terus kita lanjut lagi untuk yang keselanjutnya Yaitu apakah Awakening karakter Alok akan meta Seperti yang kita ketahui Alok itu mendapatkan Awakening dari Free Fire Tapi meskipun skill karakter Alok ini tuh mendapatkan Awakening Cuma menurut gue sendiri skill karakter ini tuh gak bahkan begitu menjadi meta sih Karena skill karakter ini tuh buat menjadi teamwork Apalagi kalau kalian tuh main solo vs squad Kayaknya gak ada gunanya deh Tapi skill karakter Alok Awakening ini Kalau misalkan kalian tuh udah terbiasa dan kalian tuh main party Dia tuh kan bakal munculin note musik Terus kalau misalkan temen kita itu ambil Dia bakal mendapatkan efek penambahan darah itu sebesar 3 HP per detik Sama seperti Alok Tapi masalahnya dia gak bakal mendapatkan penambahan Movement Speednya ya Dia cuma bakal menambahkan 3 HP per detik selama 10 detik Jadi totalnya tuh 30 HP Jadi kalau misalkan kalian tuh pikir Wah gila ini skill karakter Alok ini mendapatkan Awakening dan bakalan jadi meta Menurut gue gak terlalu juga sih Karena skill karakter ini tuh ngaruhnya ke teamwork temen kita Bukan ngaruhnya itu ke arah kita Jadi kalau misalkan kita itu menggunakan skill karakter Awakeningnya Alok Buat kita sendiri sih ya sama aja tanpa menggunakan Awakening Tapi untuk temen kita yang mengambil note musiknya Dia tuh bakal mendapatkan penambahan HPnya Dia bakalan seneng sih Tapi buat kita ya B aja gak ada apa-apanya Jadi kalau misalkan kalian mau pake ya B aja Si menurut gue gak bakal menjadi meta Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu perubahan sistem Bluemaker dan batasan Bluel Ini mungkin banyak banget kontranya ya Karena sistemnya seperti ini Gue jelasin dulu ya Kalau misalkan globalnya itu dibatasi mungkin maksimal 10 gitu ya Itu menurut gue gak terlalu bermasalah sih Mungkin kita bisa dapetin dari lootingan cari lagi Tapi yang menjadi masalah sistemnya itu diperibet dengan Bluemaker Jadi kalau misalkan kita baru landing Kita bener dapet kepal cuma 1 Nah misalkan kita tuh udah pasang 1 glow yang kita dapetin ketika landing Kita udah pasang Masalahnya kita cari glownya tuh dimana lagi Kita mau nunggu Bluemaker kita tuh buat itu Kalau misalkan masih level 1 Waktunya itu butuh 100 detik Jadi bayangan cuma buat 1 kepal Itu lama banget untuk bisa dapetin kepalnya Padahal game ini tuh udah kental banget yang namanya Gluel Bisa diilain seperti itu menurut gue agak-agak ribet sih Sampai stack 5 itu juga susah untuk didapetin Jadi satu-satunya cara untuk bisa dapetin global yang banyak adalah dengan cara barbar Karena banyak sistemnya yang mendukung Kalau misalkan kita itu barbar dan ngetil itu bisa dapet kepal yang banyak Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu perubahan meta skill karakter aktif di Free Fire Jadi kalau misalkan kalian itu menggunakan skill karakter aktif di Free Fire Dan pakenya asal-asalan Mungkin metanya itu udah pada berubah semua karena sistem global ini Metanya sekarang itu balik ke meta skill karakter Krono Skill karakter Wukong Terus kayak skill karakter Tatsuya Terus skill karakter Orion Kenapa gue bilang 4 skill karakter seperti Krono, Orion, terus skill karakter Tatsuya Ya Wukong itu bahkan tetap menjadi meta Karena ya sistem global ini kita cuma punya satu global Kita butuh skill karakter yang dia itu bisa dibuat untuk defense Skill karakter Krono dia nyalain shield Terus skill karakter Orion dia menjadi gupmalan darah Terus skill karakter Wukong itu menjadi rumput yang susah untuk ditembak Terus skill karakter Tatsuya Kalau misalkan kita ditembak langsung lari ke arah tempat yang tertutup Jadi 4 skill karakter itu yang bakalan menjadi meta setelah update kali ini Jadi gak skill karakter Alok, gak skill karakter Klu, gak skill karakter Skylar yang dia itu mendapatkan buff Meskipun mendapatkan buff karena sistem global ini skill karakter itu gak terlalu berguna cuy Karena apa? Ya kita butuh bener-bener yang namanya skill karakter yang bisa buat defense Kan pas skill karakter itu kalau misalkan kita gak ada global di awal game Itu bahkan kesusahan untuk bisa selamat dari pertempuran Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya yaitu buff senyata SMG dan nerf senyata shotgun Ini berkali-kali shotgun 2 aja Udah kena nerf berkali-kali Masih aja tetapai dari jalur nerf Itu 4 kali tembakan aja kadang-kadang gak mati co Ini malah kena nerf lagi Bayangin gak? Gue gak tau lagi sih mau gimana shotgun 2 ini nantinya Tapi yang menjadi masalah User shotgun dan user SMG itu emang ada pasarnya tersendiri Gak bisa kita misalkan shotgun di nerf terus SMG di buff Kita pindah ke SMG itu menurut gue gak bisa sih Karena emang ada pasarnya usernya tersendiri Jadi menurut gue sendiri ya buff dan nerfnya ini tuh gak terlalu berasa Orang-orang pasti bahkan tetap stay pake shotgun chip 3 dari shotgun 6 Kalau misalkan yang di nerf itu shotgun 6 atau charge booster Gue masih bisa maklumin sih Karena senjata itu emang lagi overpower parah Tapi shotgun 2 mah dari mana OP-nya Astaga tembakan 4 kali aja kadang-kadang gak mati Bisa-bisanya kena nerf dari jarak race-nya yang penting banget lagi Ini aneh banget Dan untuk senjata yang lainnya yang OP itu mungkin senjata kayak rainbow yang X bisa ngancurin kepala cepat Core dan yang senjata yang kayak tipikal bisa ngancurin kepala Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya itu mode dual active skill karakter di CS rank Ini gue gak kepikiran sih Free Fire bisa kepikiran untuk bikin mode ini Mana bisa dipake untuk rank lagi Jadi untuk ini, ini gue agak-agak specialist ya Maksudnya tuh kayak gini Gue gak bisa bayangin ada orang yang pake skill karakter Wukong sama skill karakter Orion Dia abis jadi Wukong gak bisa ditembak terus jadi Orion Terus dia itu kenokin orang itu bisa pake 2 skill karakter lagi Kayak unlimited gak sih kalo misalkan dipake buat CS Terus kayak misalkan combo yang bagus lagi itu gue mikirin skill karakter apa sih namanya Yang Homer ditambahin skill karakter Orion Meskipun skill karakter Homer itu kena nerf yang dia kayak luasnya itu dikurangin Menurut gue masih enak untuk dipake sih Asalkan kan tuh tau cara makanya Itu kalo misalkan dikombuin sama Homer sama skill karakter Orion Itu juga enak banget sih cuy Tapi gue masih gak habis pikir kalo misalkan skill karakter Wukong sama skill karakter Orion itu dikombuin Itu jadinya gimana ya Kalo misalkan kita ngenokin 1 orang itu bisa pake 2 skill karakter lagi Ngenokin 1 orang bisa pake 2 skill karakter itu lagi Jadi menurut gue itu adalah 2 kombinasi yang bisa kalian pake atau enak banget untuk dipake nge-punch CS rank kalian Yang pertama ada skill karakter kombo dari Wukong dan juga skill karakter Orion Yang bikin kan tuh bisa pake dengan unlimited Terus yang kedua ada skill karakter dari Homer sama skill karakter dari Orion Itu enak banget cuy misalkan kalo dikombuin Jadi untuk konten kali ini mungkin sampe disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lepugim ini Like kalo kalian suka video ini Disa kalo kalian gak suka See you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax